Viral, Dindahau tak bisa masak, Rembayang, bela istrinya, namanya juga baru menikah? Pasangan selebriti Dindahau 23 tahun dan Rembayang 21 menjadi sorotan publik atas keputusan mereka yang menikah di usia muda. Tak hanya menikah muda, Rembayang dan Dindahau juga memutuskan melakukan proses ta'aruf dari mereka sebelum menikah. Ray dan Dindahau tidak berpacaran sebelum mereka memutuskan untuk menikah di kediaman mempelai wanita di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Jumat 10 Juli 2020. Selain viral karena pernikahan, kemesraan Dindahau dan Ray viral. Hal itu setelah Ray mengunggah sebuah foto bertuliskan kalau sang istri tak bisa masak. Ray angkat bicara. Ia menegaskan kalau tidak bisa masaknya Dindah dianggap sebagai lucu-lucuan saja. Lucu-lucuan aja, namanya juga baru menikah. Itu kenapa aku bercanda? Kami bangun rumah tangga, bukan rumah makan. Kata Rembayang ketika ditemui di gedung TransTV, Jalan Kapten Tandayan, Mampak, Prapatan, Jakarta, Suatan, Selasa 14 Juli 2020. Ray merasa kalau pernikahan itu bukanlah tempat untuk perspektasi, tapi menjadi tempat pembelajaran banyak hal bersama dengan Dindah. Aku rasa itu semua belajar, dibalik sindiran orang-orang yang gak bisa skill ini itu. Tapi kan semua gak tahu skill dia yang lainnya. Seperti perjuangan dia, kerja keras dia dalam membahagiakan keluarganya. Ucapnya, Ray mengaku kalau ia bersama wanita bernama asli, Nimas Kodiza, Nastiti, Adinda itu tidak memikirkan hinaan warganet. Kami yang tahu diri kami, jadi ambil sisi positifnya saja. Justru yang gitu-gitu malah bikin kami kuat, karena kami ngerasa orang lain tahu luarnya saja. Tapi banyak orang kok yang support kami, gak cuma nyinyir, jelasnya. Lebih lanjut, Rembayang menegaskan kalau sang istri Dindahau bukanlah seperti apa yang dinilai publik. Yakni seorang istri yang tidak bisa masak. Bisa masak kok Dindah, cuman emang gak jago aja. Dindah juga sering sharing sama istrinya abang-abang atau Ben Adam ini. Kami sekarang justru sama-sama belajar. Ujar Rembayang